pulang sekolah nih anak saya langsung ganti baju langsung nyiapin ranselnya dia langsung mau ke hutan katanya dia punya proyek kayaknya di hutan saya nggak tahu dia ngapain tapi dia memutuskan untuk beraktifitas di hutan pastinya sih nggak deket nggak jauh ya deket-deket rumah itu ada banyak hutan dan ya udah mumpung cuaca bagus ya biarin aja walaupun dia belum bikin PR dan belum makan kan karena saya udah siapin ya udah masak tapi dia nggak mau makan mungkin nggak tahu dia makan apa di sekolah tapi udahlah namanya anak udah gede itu kita nggak perlu terlalu pusing ya nggak perlu terlalu maksain gitu kalau dia lapar ya dimakan gitu kan yang penting ada makanan kan di rumah tapi kalau dia nggak mau gitu ya biarin aja gitu nggak terus nggak kayak waktu masih masih anak kecil kita sibuk gitu ya maksa-maksa anak makan suapin segala macam sekarang itu enaknya kalau anak-anak udah gede itu enggak terlalu begitu enggak terlalu pusing dan yang satu lagi juga saya enggak tahu kemana yang paling gede itu nggak ikut pulang enggak ada di bis dan saya enggak tahu tapi selama cuaca masih bagus dan bis itu setiap satu jam itu lewat di rumah jadi enggak usah terlalu mikirin anak-anak udah gede udah umur 14 seandainya dia ada apa-apa juga dia pasti bisa pulang lah enggak usah khawatir gitu ya saya belajar untuk menenangkan diri karena saya punya penyakit ya penyakit kecemasan gitu ya terlalu overthinking gitu banyak pikiran banyak eh mikir yang enggak enggak gitu khawatir gitu ya jadi saya harus betul-betul menjaga pikiran saya jangan terbawa sama yang namanya kekhawatiran yang berlebihan ya karena sebenarnya enggak ada yang harus dikhawatirkan ya anak-anak udah gede bisa menjaga diri mereka sendiri tapi namanya seorang ibu tuh enggak gampang ya melepaskan eh apa ya kekhawatiran sama anak-anaknya khususnya ya jadi eh hari ini saya mau ngomongin tentang kegiatan atau live update dari babu Jerman selama ini saya jarang banget ya ini banyak yang harus dikerjain di rumah udah kacau berantakan tetek bengek baju harus dilipetin ya jadi cerita sambil kerja sambil beresin cucian dan ngebabu di rumah karena hari ini sebetulnya cerah ya tapi eh lagi pengen kerja di rumah sehabis ngebabu di rumah sakit pengen beresin rumah yang udah kacau balong jadi yang belum tahu saya akan kerja di rumah sakit tapi bukan rumah sakit biasanya rumah sakit jiwa ya eh di rumah sakit jiwa ini bukannya cuma orang-orang yang eh istilah kasarnya gila ya tapi namanya penyakit kerja di rumah sakit jiwa itu bermacam-macam ada juga bagian eh ada jadi banyak gedung bagian-bagian gitu ya dan saya tuh kerjanya bukan cuma di satu gedung kan cuma satu bagian tapi eh saya itu loncat loncat sini dimana saya diperlukan jadi dari situ saya bisa tahu bahwa ada banyak sekali bagian-bagian penyakit jiwa gitu ada eh bagian khusus orang tua misalnya yang ya waktu mudanya normal aja kayak semua orang gitu ya cuma namanya orang tua tuh eh seiring dengan bertambahnya usia yang udah lanjut dan mungkin ada eh masalah di masa lalunya yang belum diselesaikan dan itu berpengaruh gitu sama kondisi di kejiwaan ketika eh orang tersebut sudah eh manula gitu ya jadi eh ya itu salah satu salah satu bagiannya dan ada juga yang karena down syndrome gitu ya itu ada bagian khusus juga bagian lain gitu terus ada lagi terus ada lagi eh ada lagi yang bener-bener eh penyakit jiwa gitu ya kayak yang kita kenal dengan istilah kasar gila terus ada juga yang eh karena kecanduan ya baik kecanduan dan alkohol atau kecanduan narkoba dan lain-lain itu juga ada bagian khususnya dan eh yang terakhir ini saya masuk ke bagian eh kalau di Jerman itu Hai penjahat yang yang terlibat masalah hukum mungkin enggak tahu ya setelah setelah pemeriksaan dokter gitu di 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 apa ya di akhirnya di bukan dimasukin ke penjara tapi dimasukin ke rumah sakit ini karena mungkin eh berdasarkan dengan hasil pemeriksaan tersebut dia di dianggap bermasalah dengan kejiwaannya tapi mereka ini orang-orang yang eh bermasalah dengan hukum gitu jadi istilah kasarnya penjahat gitu ya kita saya nggak mau pakai kata yang yang lain takutnya ke inian ya Nah jadi saya pertama kali baru nih dari kemarin kemarin tuh hari Senin ya minggu minggu pertama eh di bulan bukan minggu pertama bulan Juli ya eh tanggal 7 ya itu tapi hari pertama anak-anak masuk sekolah lagi jadi kemarin itu bener-bener awal yang baru di Jerman setelah sekian lama kita itu lockdown semua toko-toko tutup gitu ya dan kalau mau masuk beli baju nih misalnya nih harus bikin perjanjian dulu dan harus menyerahkan ngasih tunjuk hasil tes ke negatif ya tapi sejak kemarin itu semua berubah sejak kemarin tiba-tiba kita nggak perlu lagi bisa masuk aja ke toko tanpa harus menunjukkan hasil tes negatif saya sampai kemarin mau belanja tuh mau belanja kebutuhan biasa bukan bukan beli baju ya tapi ke tempat yang saya belanja disitu juga ada banyak toko-toko lain sampai enggak dapat parkir karena semua orang tuh kayaknya seneng banget bisa belanja bisa masuk toko akhirnya penuh banget disitu jadi sejak kemarin tuh anak-anak masuk sekolah lagi setelah ya setahun lebih gitu ya enggak sekolah gitu sekolah di rumah eh buat saya juga ternyata dari kemarin itu sesuatu yang baru gitu jadi saya masuk ke kerja di bagian ngebabu ya kerja saya bukannya saya bukannya bukannya perawat bukannya dokter tapi saya itu babu makanya nama channelnya babu jerman jadi eh disitu saya kerja di bagian itu yang yang bagian yang eh orang-orang yang bermasalah sama hukum itu gitu kan tadinya saya takutkan namanya ya bukannya ini ya samanya tuh enggak penjahat gitu ya bertato gitu gitu kepalanya pelompos gitu tapi ternyata ternyata ya tadi barusan juga saya habis rapat habis rapat sama teman-teman kerja sama bos gitu ya terus Oh mereka itu ya Hai masih muda semua laki-laki jadi kalau kerja disitu seternya takutkan semua itu laki-laki gitu dan penjahat-penjahat gitu ya tapi ternyata mereka itu kata pimpinan saya mereka itu sangat-sangat ramah bahkan terlalu ramah kalau di bagian yang dulu yang saya sering kerja disitu itu kan yang benar-benar penyakit diwanya yang bisa dikatakan gila ya itu kita beresiko kena pukul gitu ya di di kata-katai di maki-maki gitu kan Rood bisa juga kita di namanya ya gitulah sama orang yang punya gangguan mental kan tapi kalau di tempat ini kata pimpinan saya yang sering terjadi adalah karena disana adalah pria-pria tampan yang bodinya juga itu atlet atletis gitu ya pada bertatu pokoknya mereka itu bersih dan mereka bersih ya kalau di bagian yang lain kan karena mereka punya masalah mental cenderung jorok-kotor ya tapi ini kayak orang normal gitu mereka cuma orang-orang yang bermasalah dengan hukum gitu ya Apakah mereka terlibat per-peredaran dengan narkoba atau atau kejahatan lainnya saya enggak tahu tapi yang jelas disitu mereka itu haus perempuan karena mereka kan sudah lama enggak ketemu sama perempuan Nah jadi saya tadi waktu saya rapat teman saya tanya teman saya yang minggu kemarin kerja disitu dia tanya sama pimpinan saya disitu bahaya ya eh kita nih takut gitu karena kita kan baru ya disitu terus eh dia bilang kemarin waktu dia lagi bersihin toilet itu ada yang ada yang ngikutin dia terus gitu yang ngikutin dia terus gitu kan deketin ngikutin deketin ngikutin terus ngomong begini Oh enggak saya itu udah dua tahun nggak pernah ciuman sama perempuan dia gitu dan temen saya ketakutan dong langsung ya tapi tapi langsung yang lain pada ketawa teman-teman yang kita yang dengernya pada ketawa termasuk pimpinan saya tapi pimpinan saya bilang hati-hati itu yang sering terjadi karena mereka itu adalah orang-orang yang pinter banget memanipulasi jadi mereka ini bukan orang yang punya penyakit mental yang bodoh ya jadi mereka ini adalah orang-orang yang justru sebaliknya sangat-sangat pinter bisa memanipulasi supaya orang lain melakukan hal-hal yang dia inginkan gitu ya bahkan termasuk orang-orang orang seperti saya yang udah menikah gitu ya dan secara logika itu tidak mungkin tergoda sama penjahat gitu kan tapi karena pinternya mereka dan karena dulu saya enggak tahu ya karena saya sekarang lihat langsung dan karena secara fisik sangat-sangat mereka itu sangat-sangat menarik dan mereka sangat-sangat ramah sangat-sangat baik gitu ya itu yang sering terjadi adalah banyak yang jatuh cinta Hai jadi yang sering terjadi eh bakalan kita tebak bukan-bukan dapat eh apa ya bukannya dapat eh kayak dipukul atau diludahin atau dicaci maki tapi yang sering terjadi adalah kita bakalan dapat surat cinta dapat uang dapat hadiah dapat rayuan gombal gitu ya atau mungkin pelecehan seksual juga gitu jadi itu yang harus diwaspadai dan kata pimpinan saya kalau sampai ya sampai kita ini eh terlibat asmara dengan mereka itu langsung dipecat gitu kan secara logika nggak mungkin lah gitu ya siapa lagi yang mau apalagi kita-kita orang yang udah menikah gitu kan tapi tadi gitu saya baru enggak gitu enggaknya apa bukan karena cuma lihat fisik mereka yang 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 ganteng-ganteng tapi bener-bener mereka itu ramah 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 jadi sampai ada yang datang sama saya bilang kalau ada sesuatu yang kita bisa bantu atau kalau ada sesuatu yang anda tidak tahu bisa tanya sama saya kayak gitu mereka pokoknya sangat-sangat ramah pengen ngebantu gitu jadi kita tuh bener-bener nyaman gitu kerja disitu saya diheran saya tadinya takut kan mau mau saya takut banget gitu kerja disitu karena saya satu-satunya mungkin yang perempuan yang lain kan semua lelaki kan tapi ternyata yaitu bahayanya disitu bukannya karena kita bakalan diserang tapi mungkin bakalan dirayu begitu jadi itu yang terjadi sekarang tapi saya udah tahu itu udah tahu dan udah ini hari kedua ya tadi bisa bener-bener deg-degan banget karena harus harus sambil kunci gitu ya dan kita kita ini semua diserba ada kamera gitu dan saya harus hati-hati jaga kunci ini supaya kunci ini enggak boleh hilangkan kalau kunci ini sampai hilang atau sampai dicolong sama orang disitu kan itu sangat-sangat berbahaya karena mereka ini kan dikurung mereka itu kan enggak boleh keluar gitu kan jadi kalau sampai karena kecorobohan kita akhirnya mereka dapat kunci dan kita mereka lari mereka keluar kita bakalan tidak dapat masalah jadi bener-bener saya deg-degan gitu teg-dekannya takut aja gitu karena kita pegang kunci gitu kan jadi bisa dibilang ya kerjaan saya enggak gampang sekarang ini ya jadi bener-bener deg-degan gitu terus kalau saya pulang ke rumah tuh seneng banget gitu udah selesai udah selesai dan walaupun saya di rumah tuh masih banyak kerjaan tapi saya nyantai saya berusaha untuk menenangkan diri lebih banyak rileks lebih banyak istirahat apa yang saya bisa kerjain di rumah gitu karena saya seneng ingin juga kalau rumah saya rapikan pengennya tapi kalau saya udah nggak sanggup saya lebih memilih istirahat ya saya belajar untuk berdamai dengan keadaan rumah yang kacau balau begini karena sebagai manusia ada batasnya juga gitu kalau saya udah stres di kerjaan dan saya stres di rumah juga enggak enggak ada untungnya juga gitu buat apa hidup ini dibikin ribet gitu ya jadi itu adalah update sampai hari ini eh kerjaan saya dan rumah saya kegiatan saya sampai bulan Juni ini saya terus di bagian ini di tempat ini ya di gedung ini dimana kerjaannya tidak berat ya yang harus saya bersihin tuh nggak banyak gitu karena mereka kayak dapur itu mereka bersihin sendiri kamar mereka bersihin sendiri kalau di tempat tempat lainnya saya semua yang harus bersihin tuh kita babu-babu tapi di tempat ini pasiennya yang yang apa namanya yang ini yang apa namanya yang yang apa sih namanya yang yang bersihin sendiri gitu aduh saya jadi nggak kerja-kerja kalau saya ngobrol begini ya udah ya saya harus kerja dan nanti lanjut lagi kapan-kapan saya bikin vlog lagi ya selamat menikmati